Intro Halo semua, ketemu lagi di channel saya kali ini saya akan membahas tentang driver sound dari Acer Acer Shift 3 laptop yang daily edition Acer day edition disini dia menggunakan Ray sound dan di Linux tidak support, jadi untuk mic kita akan lakukan disable dan akan memindahkan micnya ke headset atau earphone, jadi harus lewat diculukan audionya untuk masuknya kita masuk ke mode set oke, nah disini ada etc kemudian kita cari namanya folder mode mode apa ya, m, 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 m ah lah, ketik aja sih mode prop.d oke, disini saya membuat aplikasi, sorry aplikasi file, alsa base configuration disini mau ngasih nama sembarang sih gak masalah sih oke, di dalamnya kita akan membuatkan kita akan membuatkan atau masukkan konfigurasi audio disini yang saya kasih tanda asterik ini tidak saya pakai jadi nanti saya akan hapus dan di deskripsi nanti saya akan masukkan di dua option ini aja oke, option ini adalah option di mana kita akan mendisable driver dari mic-nya itu jadi mic-nya nanti akan kita alihkan ke headset atau earphone oke, setelah kalian membuat file aplikasi ini kalian bisa masuk pakai explorer atau dolpin disini saya pakai dolpin karena saya pakai KDE kemudian saya ulangnya ya lah oke kemudian kita masuk gini nanti kalau kalian mau ubah sesuatu disini kalian save nah, dia akan minta password password ini adalah password admin atau root jadi kalian masukkan aja yang sudah kalian konfigurasi kemudian oke tidak saya save oke, kita discard gak masalah setelah selesai ini kalian boleh close dan merestot laptop atau komputer anda eh sorry laptop lah yang bener oke setelah ini selesai sebenarnya sih kita bisa menggunakan di konfigurasi sini audio configuration dan dimasuk ke audio dan masuk advanced nah, disini defaultnya adalah analog stereo output jadi kalau mode ini berarti mic atau walaupun anda masukkan headset sekalipun sebentar-sebentar curup oke headset sudah saya masukkan seharusnya ada ini dia stereo duplek ini sehingga ada logo mic-nya jadi mic yang kita akan gunakan adalah mic dari earphone atau headset cara lain jika kalian memang agak bingung dari situ kita masuk ke boost audio volume control ini dia nah, disini kita masuk yang di konfigurasi dan ini ada pilihan banyak jadi ini duplek ini terus input device masukkan headphone kemudian ini dia logo speaker mode audio disable biasanya sih mati oke setelah semua lancar sekarang kalian bisa menggunakan mic di earphone sehingga mungkin ke depannya driver yang untuk re mic soalnya di asersif 3 ini menggunakan 3 mic yang dikonfigurasikan para serial saya lupa juga jadinya drivernya gak support di linux jadi kita disable aja oke sekian dulu video saya terima kasih terima kasih terima kasih